Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dan sejauhnya kita mengisi waktu luang kita dengan menengahkan majlis taklim dan meningkat kegiatan amal ya Ramadan kita di tahun 1445 Hijri ya Dan Alhamdulillah Mang Cepice barusan saja dua hari lalu mungkin di malam ke-17 Ramadan dan kemarin juga ke-17 Ramadan Baru saja kita mengenang kembali peristiwa yang amat agung sekali yaitu peristiwa dimana diturunkannya Al-Quran Nur Karim Dan saja yaitu peristiwa Nuzul Quran 1445 Hijri ya Berbagai kegiatan musolah, masjid, dan langgar surau maupun kegiatan lembaga Keagamaan mengadakan pelaksanaan kegiatan Nuzul Quran dimana untuk memperingati kembali Mengenang kembali peristiwa yang amat agung diturunkan Al-Quran Dan saja melalui perantara Malaikat Jibril diberikan kepada Nabi Agung kita Nabi Besar Muhammad SAW Dan Alhamdulillah Mang Cepice dan materi tema kita pada sepekan sore hari ini Kita akan membahas yaitu mentad dhaburi Al-Quran Bagaimanakah keutamaan dan juga keistimewaan Al-Quran Bagi umat muslim di dunia maupun khususnya kepada kita semuanya Hari ini, hari di bulan Ramadan ini bagaimana kita berlomba-lomba Untuk memberikan kegiatan amal ya Ramadan melalui Al-Quran Dan tentu saja di studio kita telah hadir yaitu Al-Muqarumun Ustaz Muhammad Awab Al-Fatoni Yang akan membahas tema kita yaitu mentad dhaburi Al-Quran Seperti apakah keutamaannya, seperti apakah harus kita keutamaan dan kesimewaan Al-Quran Yang insya Allah menjadi mu'zizat umat Islam dan menjadi Nabi Muhammad SAW Dan yang kita akan menyapa terlebih dahulu yaitu Ustaz Muhammad Awab Al-Fatoni Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat Ustaz Jam berapa? Jam sampai Ustaz? Akan lebih awal Ustaz Ya, setengah tiga lah di sini Terus tinggal di sini Ustaz Alhamdulillah Ustaz Gimana Ustaz? Alhamdulillah Ustaz? Puasanya lancar Ustaz? Alhamdulillah Kalau puasanya biasanya sehibu dengan kegiatan majelis taklim atau pengisi cerama berbagai masjid Ustaz Kultum, Tarawih, Trabu Penuh Ustaz ya sebulan pun Alhamdulillah Alhamdulillah Yau, penuh wajib Uda Penuh wajib Uda Alhamdulillah Ustaz Tapi insyaAllah walaupun kegiatan kita cuaca akan cukup ini saatnya musim penghujan ya Ustaz Tapi lancar saatnya Alhamdulillah Alhamdulillah Ustaz Kadang Rahman Allah turun Oh ya Masya Allah Ustaz Gimana Ustaz Ustaz sana Ramadhan di Palembang Ustaz Ustaz melihat sejauh ini Ustaz Udah hari ke-18 Ustaz Ustaz Alhamdulillah Bani terasa berkah Terasa aku Ya mudah-mudahan lah Ramadhan ini Ramadhani terbaik Terbaik Ustaz Terasa hari ke-18 Ustaz ya Ustaz Hampir tidak separuh Ustaz dari penjalanan Ustaz Ustaz Walaupun ada yang baru mau 2 hari Ada yang mau 2 hari Oke Ustaz Kita akan membahas masalah tema kita ya Ustaz Pada pekat sore ini Ustaz Itu mentadaburi Al-Quran Ustaz Ustaz Mungkin bertanya-tanya Apa mentadaburi Ustaz ya Ustaz kita bahasa sama Ustaz Ustaz Tapi kita juga menginginkan Mangcek Bicek pemisah di rumah Bagi pemisah di rumah Mangcek Bicek pemisah yang nak bertanya Ustaz Jaturi nanti di pesawat telepon kita Di 0711 di 38 di 0022 Ustaz Jaturi mengenai tema kita Mentadaburi Al-Quran Atau seputar masalah Al-Quran Ataupun di luar masalah Amaliyah Ramadan Ustaz Jaturi Bertanya sama guru kita Ustaz Ustaz Muhammad Awab Al-Fatoni Yang akan membahas tema kita Mentadaburi Al-Quran Dan Mangcek Bicek Kita dengarkan tausiah dari guru kita Yaitu Ustaz Muhammad Awab Al-Fatoni Yang akan membahas masalah Mentadaburi Al-Quran Kita dengarkan seksama Ustaz Ustaz Jaturi Ustaz Ya, makasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Mu'alama Al-Quran Wa khalaqal insan Mu'alamahul bayan Allahumma salli Wa salli mabari ala sayyidina Wa nabijina Wa maulana Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Yang kami hormati para pemirsa Pal TV Baik di rumah Ataupun dimanapun berada Mengcek doli yang rewang kami pada sore ini Alhamdulillah Alhamdulillah Wa syukurillah Di bulan Ramadan ini Allah subhanahu wa ta'ala Masih memudahkan kita untuk beribadah Yang insyaallah Pada kesempatan hari ini Kita hadir bersama Kita hadir bersama Pal TV ini Sekarang Sekarang Al-Quran itu Apa dunia Waduh Definisi Al-Quran itu apa Ya Al-Quran itu menurut sebagi Dan menurut pasir Kalimullah ilmu'zizu Kalam Allah yang ada mu'zizat Mu'zizat itu artinya Sesuatu hal yang pacat Ngalahkan lawan Yang pacat Ngunjukkan kekuatan Itu nama mu'zizat Kemudian Diturunkan kepada Nabi penutup Nabi penutup kita Rasulullah S.A.W Dibawa oleh Mereka Jibril Wahyu Kemudian Dicatat Di lembaran-lembaran Kemudian Wahyu yang disampaikan tadi Alman kulu Disampaikan secara mutawatir Apa itu mutawatir? Kabar yang Kebenarannya itu 100% Buktinya ada yang namanya Hadis mutawatir Itu salah satu contoh Kemudian Al-Quran itu Dimulai dengan surat Al-Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas dan membacanya dinilai Ibadah Nah itulah kurang lebih Definisial Quran Mengcek dulu Nah sekarang Apa arti tadabur itu? Kan ada tafsir Ada takwil Ada tadabur Tadabur itu Ngerenungkan setu ayat Untuk kita pahami Dan kita amalkan Dalam kehidupan kita Surat sore hari ini Nah pada kesempatan Suri hari ini Kita coba Tadaburi Surat Az-Zumar Ayat 53 itu Az-Zumar Jadi kalau Ada pemirsa yang Sudah hafal Alhamdulillah Mengcek dulu Apa Jadi surat Az-Zumar ini Kata Sarina Ali Surat yang Paling lembut Ayat yang paling lembut Paling lembut Paling lembut Surat apa ini Ayat Surat Az-Zumar Ayat 53 ini Dia masuk jenis Makiah Makiah Jadi kan surat itu Ayat atau surat Ada yang Makiah Ada yang Madaniah Nah kalau pemirsa bertanya Apakah surat Atau ayat Makiah Itu diturunkan di Makiah Belum tentu Belum tentu Jadi itungan Surat atau ayat Makiah Atau Madaniah itu Dihitung setelah Nabi Hijrah Rasulullah Hijrah Jadi bisa jadi Nabi Ibrado di Mekah Tapi Sudah pindah Hijrah ke Madaniah Ayat turun di Mekah Itu tetap disebut Madaniah Nah jadi kurang lebih Makiah Madaniah Nah kita Mulai Apa ini Surat Az-Zumar Ayat 53 Auzubillah Nasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Kulya Ibadil Ladi Asrafu Ala Anfusihim Lataknatu Mirahmatillah Inna Allah Yafiru Zunuba Jami'ah Inna Huwal Bapurur Rahim Nah jadi kalau Dalam Al-Quran Ada kata-kata Kul Itu berarti Allah Nyuruh Rasulullah Untuk nyampeikan Dengan umatnya Kul Ya Ibadil Ladi Wahai Muhammad Kalau bahasa gitu Sampaikelah Firman aku ini Kenapa Allah Tak galak Nyampeikan langsung Pecak Misalnya Ya Ayah Alladina Amanu Ya Ayah Alladina Amanu Itu Allah Panggil langsung Memberiman Allah Panggil langsung Tapi pada Ayat ini Allah Makan Tolong Muhammad Sampai Dengan umat Kira-kira Makan itu Kalau disantaukan Makan ini Bang Cekdol Bang Cekdol itu Adol geniklah Dengan sikap Uang Genik Dengan sikap Uang itu Singkau Nanda Ngomong langsung Nyuruh Pak Jul Kak Jul Tolong Sampai Kusama dia Aku ini genik Sampai Misalnya Makan itu Minta tolong Perantara Dalam hal ini Kenapa Allah Tidak galak Ngomong langsung Minta tolong Dengan Rasulullah Bukan pakai Ya Yuhanna Sarihalil Namanu Tapi pakai Kul Ya ibadah Lazi Na asraf Wa'ala'an Pusihim Wahai Muhammad Sampikan Kepada Hambur-hambur Melampai Batas Yang dosanya Sudah banyak Yang nak Bertobat Yang berjibun Ya berjibun Dosanya Pokok segala macam Laju Yang mabuk Berjudi Selot Bertinot Laju Laju Kapan yang Yang namanya Tripping Tidak Tiap malam Di DA Itu Tau Tadak Nah jadi Allah itu Bukan berarti Idak Rahman Idak Rahim Tapi Allah minta Tolong Sama Rasulullah Untuk Sementara Aku ini Agak benci Kenapa Dia melakukan Doso besar Doso ini Kan ada Empat macam Ada yang namanya Doso itu Zalat Zalat itu Doso yang dilakukan Tapi tidak sengaja Biasanya Ini yang Berdoso Biasanya itu Kiyai-kiyai Ustaz-ustaz Misalnya Misalnya Dia cerama Dujung dikit Berutuan Nah mungkin Itu dosa Misalnya 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 Ya lah Masjid itu besar Tapi masih Ngunjuk Dua ratus Satu semapa Kadang lambat Misalnya Dabapu Ngomong main Dabapu Nah Itu Zalat Itu Doso yang dilakukan Dari para ulama Tapi tidak sengaja Yang kedua Itu namanya Zunub Zunub itu Doso Doso kecil Contohnya Kalau ada Betina Nyekel lanang Ada betina Misalnya Peponcengan Lanang dengan betina Yang naik motor Ninja itu Yang jalan Yang 40 Peluan 120 Yang menunggit Di belakang Di belakang Di belakang Ustaz pelu Nah jadi Itu dosa Doso kecil Suatu saat Ada seorang sahabat Dia pergi ke pasar Pas pergi ke pasar Itu Ini Cek doli Dia nonton Ada seorang betina Jualan anggur itu Manis Cantik Betina Sehingga Sahabatnya muncul Dicium Betina Tapi Dia langsung lari Dia ngaduk Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Iman aku Hancur Aku Mencium Betina Dengan sahabat Hukum Laku Kata Rasulullah Singkat cerita Kau iringi Perbuatan Jahat itu Dengan perbuatan Baik Ada nama Zunub Yang ketiga Ada nama jenis dosa itu Sayat Doso saya itu Lebih parah Daripada Yang Yang lebih dari Ya yang lebih dari Pokoknya Semacam Dia mabuk Dia berjudi Itu termasuk dosa Sayat Yang terakhir Ada nama dosa itu Fasah Fasah itu Tiga dosa Doso besar itu Mbunuh Buzina Syirik Syirik Tiga Doso yang Dianggap Paling besar Terutama Syirik Nah Kata Allah Kamu yang Sudah melakukan Doso-doso itu Bertobatlah Kepada aku Kalau kamu Bertobat Aku panggil Kamu dengan Hambo Kata Allah Jadi surat Az-Zumar ini Ayat 53 itu Ayat yang Paling lembut Kata Surina Ali Karena Siapa sih Yang tidak punya Doso Hidup ini Jangankan Kita Weng-weng Terdahulu Mereka Menyadari Doso-doso Doso-doso Mereka Jadi Apa nih Kadang-kadang Kita baca Quran ini Syirik Kita nak Percepat Baik Nak gancang Baik Ya Bulan Ramadhan Ustaz Alhamdulillah Bulan inilah Tiga Seminggu Inilah Kami Baca Khotam Yang Anak Cerita Pernah Di Pelaju Yang Hari Ketiga Masuk Jus 28 Itu Kami Alangkah Hebatnya Jus Ketiga Masuk Jus 28 Kami Mulai Dari Jus 30 Dari Belakang Padahal Pasuk Ketiga Jadi Kita Pengen Cepet Macu Quran Tanpa Kita Paham Apa Maksud Daripada Al-Quran Ini Amun Terawih Ini Ayat-ayat Surat-surat Mereka Ibu Ibu Paling Temen Yang Namanya Kali Imam Cepet Paling Temen Kalau Sudah Macau Panjang Panjang Dikit Sudah Agak Kesel Yang Namanya Makmum Tidak Sorat Lagi Jadilah Itu Cepet Dicarinya Cepet Jadi Dari Surat Az-Zumar Ini Ternyata Allah Subhanahu Wa Tra'ala Maha Rahman Maha Rahim Maka Di Ayat Akhir Ayat Jadi Apa Ini Kita Perlu Mahfirah Allah Di Bulan Ramadhan Ampunan Allah Sangat Banyak Mahfirah Allah Sekarang Tinggal Kita Nak Jemput Mana Cara Nak Jemput Mahfirah Allah Atau Tidak Nyebut Ya Nah Allah Ini Kadang-kadang Yang buat Yang mempersulit Itu Kita Dewi Kami Pengen Usah Nak Berzikir Beribu-ribu Kami Pengen Solat Nak Berpuluh-puluh Rukaat Padahal Kata Rasulullah Amal Yang Kamu Gawih Itu Bahasa Kita Sedang Sedang Baik Karena Allah Tak Pernah Besen Nerima Ibadah Ibadah Kita Kita Dewi Yang Malik Ibadah Kalau Allah Tidak Akan Pernah Malik Nerima Kita Punya Ibadah Nah Balik Ke Surat Azumar Tadi Nah Kalau Ya Hidup Kita Nih Naik Turun Pasang Surut Pasang Surut Cep Banyu Ya Kalau Pas Pasang Surut Oke Lanjut Lagi Luar biasa Sekali Kalian lewat Bang Cep Pemisah Falti Pinti Rahmati Allah Luar biasa Bagaimana Menterda Beri Al-Quran Sangat Jangan Kemana Tetap Ketelan Kembali Setelah Yang Satu Ini Alhamdulillah Mang Cek Bicek Pemisah Palti Pinti Rahmati Allah Balik Lagi Sama Mang Cek Doli Tentu Dalam Program Kita Cawisan Ceramadhan Tau Si Agama Islam Edisi Kali Hari Jumat Kita Akan Membahas Mentad Daburi Al-Quran Dan Mang Cek Bicek Sebagaimana Kita Ketau Bersama Ramadan Waktunya Kita Mengumpulkan Berlomba Lomba Untuk Mengejar Kegiatan Amalia Ramadan Kita Dan Tentu Saja Kita Baharap Ramadan Terbaik Buat Kita Semuanya Dan Sebagaimana Kita Tau Yang Sebagaimana Direwetkan Dari Abu Umama Al-Bahili Rasulullah Sallallahu Al-Sallam Bersabda Bacalah Al-Quran Maka Sesungguhnya Ia akan Datang Di Hari Kiamat Memberi Syafaat Pertolongan Kepada Para Pembacanya Tentu Saja Mari Kita Mencoba Untuk Membuka Kembali Al-Quran Kita Dan Menjadi Pertanyaan Kita Bersama Sedekat Apa Kita Dengan Al-Quran Dan Seberapa Jauh Kita Dengan Al-Quran Maka Bagi Yang Mangcek Bicak Hari Lupa Membuka Al-Quran Yang Mungkin Hari Ini Disebukan Dunia Yang Mungkin Nanti Dunia Akan Berakhir Mari Mangcek Bicak Kita Buka Kembali Al-Quran Kita Karena Al-Quran Akan Memberikan Syafaat Kepada Pembacanya Dan Tentu Saja Tema Kita Hari Mentad Daburi Al-Quran Dan Mangcek Bicak Bagi Mangcek Bicak Nanti 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 Bertanya Dengan Tema Kita Seputar Kegiatan Al-Quran Maupun Seputar Masalah Al-Quran Maupun Tema Amalia Ramadan Silahkan Jaturi Di Pesok Telepon Kita Di 0711 Di 38 Di 0022 Mari Kita Kembali Kembali Pembincangan Kita Mengenai Mentad Daburi Al-Quran Tadi Surat Timba Tiga Ini Kalau Sat Ada Bilang Ayat Zumar Ini Sangat Lembut Sekali Sangat Lembut Kata Sirena Ali Tapi Kalau Kita Melihat Terjemah Melihat Hasil Penjelasan Bahwa Allah Memberikan Mengingatkan Kembali Kepada Muhammad Katanya Sampaikan Kepada Hamba Yang Melampai Batas Orang Yang Perbuatan Dosa Dan Tadi Di Ending Ayat Ada Kalimat Allah Itu Maha Pengampun Maha Terima kasih Sayang Ini Luar Biasa Terkadang Kalau Kita Melihat Kalau Dari Ramadhan Ini Mungkin Ada Yang Lupa Jauh Dari Allah Saatnya Mungkin Ada Waktunya Hijrah Untuk Kembali Kepada Allah Seperti Apa Al-Quran Selalu Memberikan Peringatan Kepada Umat Terkait Masalah Kita Untuk Orang Yang Jauh Melampaui Batas Kembali Kepada Allah Jadi Kalau Kita Jengok Itu Di Kebanyakan 70% Al-Quran Itu Bercerita Tentang Kisah Kisah Umat Umat Terdahulu Pasti ada Nah Umat Umat Terdahulu Yang Mereka Jauh Sama Allah Jauh Dari Agamanya Hidupnya Kering Hidupnya Jauh Jadi Saya Ringgitu Allah Selalu Ngingat Waman Hayat Dunia Ilama Ta'ul Gurud Dunia Ini Sementara Dunia Ini Imitasi Kalau Kita Analogikan Kayak Ini Wang Yang Masih Bermaksiat Wang Yang Masih Jauh Daripada Allah Ini Kan Kita Harus Kita Ingatkan Kita Ajak Mereka Kalau Kita Pakai Ayat Allah Untuk Ngingat Ke Mereka Dunia Ini Imitasi Dunia Ini Sementara Kalau Kita Analogikan Kalau Pemirsa Mangcek Bicek Nak Nyari Madu Asli Pergilah Mereka Ini Ke Pasar Di Pasar Penjual Itu Ngomong Bapak Ibu Madu Ini Madu Palsu Sementara Kita Nak Nyari Madu Asli Kalau Kalau Penjual Itu Ngomong Madu Ini Madu Palsu Tapi Masih Kita Beli Kira Kira Salah Benar Gawi Gitu Salah Pasti Salah Nah Allah Nguh Tau Dunia Ini Sementara Nah Maka Bagi Weng Masih Bermaksiat Ini Kesempatan Bulan Ramadhan Ini Dan Bagi Yang Sudah Beribadah Juga Kalau Allah Memanggil Weng Weng Yang Bertobat Itu Dengan Kata Abdi Hambo Hambo Panggilan Tertinggi Dalam Al-Quran Itu Bukan Yayyihalladzina Amanu Bukan Panggilan Yayyihannabi Tapi Panggilan Yang Tertinggi Hambo Contohnya Waktu Rasulullah Nak Mi'rat Subahanalladzih Asra Bi'abdihi Jadi Panggilan Tertinggi Nah Untuk Uang-Uang Yang Bertobat Allah Nidman Allah Nidcinto InsyaAllah Innahu Huat Tawabur Inna Allah Yuhib Tawabina Way Yuhib Mutata Kirin Allah Cinto Kepada Yang Bertobat Dan Allah Cinto Kepada Yang Bersuci Wong Bersuci Ini Ya Salat Nah Sedangkan Wong Bertobat Ini Namun Tobat Pasti Pernah Salah Ibarat Dia Makan Pedas Pasti Pernah Makan 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 Cabik Nah Allah Lebih Cinto Dengan Wong Yang Bertobat Ini Dibandingkan Wong Jadi Yang Mungkin Gak Nenggalkan Puasa Ninggalkan Sholat Maksud Ngomong Iwong Ngomong 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 Ramadhan Ini Lebaran Itu Justru Menghapus Pahal Pahal Ramadhan Pahal Ramadhan Kumpul Nyeritakan Si A Nyeritakan Si B Ngomong Itu Ngomong Tapi Ngomong Kepada Ngomong Kepada Jadi Ini Itu Yang Jadi Di Hidup Ini Ya Kalau kita Jauh Daripada Allah Ya Sikok Cuman Yang kita Rasul Hati Ini Hambar Hampu Hati Ini Kosong Ya Kalau Cuman Cinta Hampu Ditolak Cewek Tidak Seberapa Tapi Kalau Hampu Kita Tidak Ingat Sama Allah Itulah Sikson Yang paling Besar Dalam Hidup Sikson Paling Besar Ketika Jauh Dari Allah Jauh Jauh Dari Allah Jauh Dari Bini Bila lagi Repot Tidak 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 Kependingan Tidak Kependingan Kalau Bini Ngurus Laki Bangsa Bini Ren Yang Tadi Menpaca Dia Lari Lari Tidak Jadi Al-Qur'annya Pada Tidak Saya ingat Dulu Guru Ustaz Nur Dind Mansur Sama Ustaz Bunamin Taib Allah Raham Jadi Kalau Nak Tenang Itu Di Samping Salat Kur'an Ini Kita Baco Kita Wiritkan Dak Sempat Kita Baco Sejuj Sehari Dak Sempat Baco Sejuj Sehari Baco Setengah Halaman Selembar Dak Sempat Juga Banyak Banyak Kur'an Kita Cium Bukti Kita Cinta Dengan Al-Quran Tadi Nah Itulah Ibu Ibu Itu Galak Salah Galak Nyimpen Duit Di Dalam Kur'an Padahal Kata Mam Nawawi Tidak Boleh Kita Nyimpen Duit Dalam Al-Quran Itu Haram Hukumnya Masya Allah Tapi Kata Ibu Ibu Itu Ngomong Aku Justru Sejak Aku Simpen Duit Di Kur'an Ini Tidak Pernah Ilang Ngapa Bu Ya Laki Aku Tidak Pernah Muka Kur'an Laki Nggak Laki Duit Tadi Jadi Itu Semakin Jauh Jadi Bulan Ramadhan Dijadikan Bulan Al-Quran Cuman Jangan Jangan Cuman Ramadhan Baca Kur'an Itu Dan Baca Kur'an Juga Pecak Maaf Baca Kur'an Hukum Ini Sunnah Sunnah Tapi Kalau Sampai Nganggu Mengecek Pemirsa Paltipi Haram Hukum Contoh Yang Tadarus Maka Tawa Suara Besak Besak Di Luar Itu Di Menara Pucuk Jam Sebelas Jam Doa Belas Malam Maco Itu Weng Nak Tidur Nah Kalau Ngerasa Terganggu Berdosa Yang Muka Teng Haji Cuman Bagus Payuh Pula Ini Maco Tadi Ketik Kurang Minyak Tadi Jadi Masya Masya Maksud Kalau kita bicara Ramadhan Ini adalah Bulan Syahrul Quran Makanya Lomba Lomba Kembali Menamatkan Menghatamkan Al-Quran Ada yang Sudah Sampai Dua Kali Bagaimana Setelah Diluar Ramadhan Tentang Tentang Terbesar Untuk Menjaga Keistikomaan Kita Agar Kita Menjadi Pembaca Yang Terbaik Mencari Istiqom Al-Quran Jadi Kalau Apapun Itu Misalnya seorang polisi yang masuk SPN Betung, itu kan diuji dia itu, dipakai ilmu dia itu bukan saat pendidikan, setelah dia keluar dari pendidikan. Itu juga bulan puasa ini. Hasil puasa yang sebulan ini, kawasan di muka. Kaya 11 bulan ke depan, kita jalani. Hasil dari puasa ini. Kalau puasa ini kita disuruh sabar, ya bulan selanjutnya itu harus ada tetap sabar tadi. Kalau kita bulan Ramadan, misalnya kita punya pagar, ada uang mobil, nombor pagar kita. Kita mau ngasih sama juga, karena bulan Ramadan, Pak, sebelum Bapak minta maaf, Anda lah maafkan. Tapi tolong ganti, Pak. Pak, ada yang rupu ini. Tetap. Tetap. Nah, di bulan selanjutnya tetap bersabar juga. Nah, kita ini yang payah. Kenapa kita ini tidak pacar menahan sabar tadi? Karena kita masih ada ego gitu. Nah, coba mengecek dulu juga lah. Ratu-ratu ibadah itu kan menahan. Ratu-ratu. Salat, tidak boleh bergerak tiga kali berturut-turut. Tidak boleh ngomong yang di luar aturan salat. Kemudian haji. Kalau sudah pakai umrah, baju pakaian umrah, tidak boleh berbantah-bantahan. Tidak boleh ngomong-ngomong pasif di situ. Nah, kalau kita puasa, yang kita tahan, makan. Emosi. Nah, yang paling berat hidup itu menahan dulu. Paling berat. Paling berat ini menahan. Menahan. Bukan membangun. Menahan itu yuk. Kadang-kadang, membangun juga lebih sulit daripada menahan. Tapi, kadang-kadang uang ini hancur, dia tidak baca, menahan. Menahan. Menahan itu. Terlepas emosi. Yuk, terlepas. Nah, inti ibadah kan menahan. Makanya yang ditahan itu, kita latih itu. Napsu tadi. Makanya kita ada ruh. Ruh itu kan asal katanya roha. Roh itu istirahat. Artinya, ruh itu yang membuat kita istirahat. Inilah kontrolnya. Maksudnya. Nah, ruh tadi. Amun kita panjang lagi. Lah macam-macam bulu. Bentuk ruh tadi. Tak kelar ini, Pak Jul. Karena kita bahas saat ini. Tak ada kelar. Kita bahas. Lah macam-macam bulu. Ada syahwat. Ada ruh. Ruh inilah yang ngontrol gitu. Nah, yang mana? Ruh itu. Yang katulah kita sudah mengkena nafsul tadi. Yang pacat mencapai ridha Allah itu. Ya ayat Tuhan nafsul. Mutmainah. Mutmainah. Yang mutmainah tadi. Nah, mutmainah itu. Wawannya tenang. Sabar. Kalau dia sudah sampai masuk ke sana. Kadang-kadang di Al-Qur'an itu. Jadi tidak perlu khottam baca. Dia cukup maca. Di Al-Qur'an itu. Di Al-Qur'an itu. Di Al-Qur'an itu. Dipahaminya. Surat Al-Asr itu. Ya sudah. Dijalannya. Dia lebih abdul. Lebih abdul. Ya. Itu kunci mentah dan beri Al-Qur'an. Nah, tadabu. Al-Qur'an itu. Nah, kadang-kadang. Baca mana nak kita jadikan. Hudalinas. Kalau kita juga. Tidak paham apa. Kenda Al-Qur'an ini. Kenda Al-Qur'an. Ya. Kemana kita nak dibawa ini. Kalau. Hanya cukup membaca saja. Ya. Apa lagu siapa itu. Mau dimawa. Mau dibawa. Mau dibawa kemana. Nah, sama itu. Paca. Awas lagu. Nah, sama itu. Nah, jadi. Apu ini. Sangat banyak. Penyebab-penyebab. Aspek-aspek lain. Yang buat kita ini. Diluar Ramadan itu. Justru kita jadi futur lagi. Masya Allah. Ya. Biasanya kita lanjutkan kembali. Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Mangce Bicep. Pemirsa Palti Bintara Mati Allah. Al-Qur'an sebagai imam dan petunjuk bagi kita. Bagi seluruh umat manusia. Jangan kemana-mana. Tetap akan kita bahas kembali di program Cawesan sesaat lagi. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Mangce Bicep. Balik lagi sama aku Mangce Doli. Tentu saja dalam program kita. Cawesan cerama dan tausia agama Islam. Edisi hari ini Jumat. Dan merupakan hari ke-18 Ramadan. Dan tanpa terasa perjalanan Ramadan kita. Hampir udah mendekati akhir-akhir Ramadan. Dan tentu saja Mangce Bicep. Hari ini dengan tema kita. Yaitu menterdaburi Al-Qur'an. Dan sebagaimana kita ketahui sendiri. Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam. Yang kita pedoma. Yang kita imani. Dan tentu saja Al-Qur'an akan memberikan syafaat. Pertolongan kepada para pembacanya. Dan Mangce Bicep. Ini sebagai renungan. Dan juga sebagai berita kabar gembira juga. Kepada seluruh kita. Yang hari ini membuka Al-Qur'an. Menerdaburi Al-Qur'an. Mempelajarinya. Membacanya. Bahkan mengamalkannya. Yang paling terpenting. Dan ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Yang mana artinya Mangce Bicep. Siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Qur'an. Maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan kepada sepuluh. Misalnya. Aku tidak mengatakan. Alif lam mim satu huruf. Akan tetapi. Alif satu huruf. Lam satu huruf. Dan mim satu huruf. Hadis riwayat at-tirmizi. Dan bayangkan tadi Mangce Bicep. Satu kebaikan. Bagaimana kita membacanya dengan. Berlembar-lembar. Bahkan berjus. Dan hingga hari ini. Insya Allah kita akan di akhir Ramadan menghatapkannya Al-Qur'an. Tetapi yang paling terpenting adalah. Bagaimana di luar Ramadan nantinya. Kita tetap mempertahankan. Kita membaca Al-Qur'an setiap hari. Setiap waktu. Setiap detik. Bahkan. Sampai menuju hayat hidup kita. Dan hari ini kita akan kembali membahas. Menterdaburi Al-Qur'an. Dan jangan lupa. Bagi Mangce Bicep yang ingin bertanya. Jaturi di pesawat ataupun kita. Di 0711. Di 38. Di 0022. Silahkan. Mengenai tema kita. Mengenai terdabur Al-Qur'an. Maupun di luar tema kita. Mengenai Amaliyah Ramadan kita. Jaturi. Sat, kita balik lagi ya Sat. Mengenai terdabur Al-Qur'an tadi Sat. Jadi kalau tadi Mangce Doli. Dari hadis Riyad Ati Mirzini Sat ya. Katanya bahwasannya Allah itu memberikan. Satu kebaikan Sat ya. Di setiap hurufnya Sat. Bukan Alif Lamim tadi katanya. Dalam penilaian. Seluruh totalnya Sat ya. Tapi ini adalah. Satu huruf. Bayangkan Sat. Kalau bagaimana kita membacanya. Di semua huruf Sat ya. Dan setiap lembarnya Sat. Dan bagaimana Sat. Allah memberikan balasan ganjaran. Bagi orang yang membaca Al-Qur'an ini. Seperti apa Sat? Jadi kalau khusus untuk yang baca. Ya. Itu kata Rasulullah. Satu huruf itu. Dikasih 10 kebaikan. Hmm. Tapi bagi yang baca terbata-bata. Tambah banyak. Tambah banyak. Ya. Apalagi yang baru belajar ikrah kan. Hmm. Itu tambah banyak pahalunya. Kalau bacanya itu. Ngedek. Pecak layangan ketik kuncung. Hahaha. Ngedek. Itu tambah banyak. Dia dapat. Pahalo. Tapi. Apapun itu. Bentuk pahalo itu kan. Kaget. Ceritanya disitu. Di akhirat kaget. Kita gak bisa jengok di dunia. Nah yang jelas. Manfaat yang Allah berikan. Eee. Di dunia ini. Untuk yang baca-baca Qur'an itu. Baca Qur'an. Apalagi yang para penghapal Qur'an itu. Itu. Yang jelas. Eee. Semakin dia banyak baca Qur'an itu. Maka. Seluruh anggota tubuh dia. Bahkan. Sampai. Bulu-bulu. Di badan dia itu. Hmm. Itu merok. Berzikir. Merok denger. Ma itu. Dia baca Qur'an. Dan bersaksi. Yang dia pada saat dia baca Qur'an itu. Maka. Walaupun kita. Dewaan. Berzikir. Baca Qur'an. Usahakanlah. Jangan sampai. Tapi. Suara itu tidak terdengar. Dengarkanlah. Suara itu. Karena. Bumi. Alam ini. Angin. Seluruhnya. Bersaksi. Apalagi ya. Para-para penghapal Qur'an. Itu. Masya Allah. Mereka-mereka itu. Sudah jelas. Allah. Haramkan dasar mereka. Dimakan oleh. Cacing dan belatung. Dalam tanah itu. Kalau mereka. Wafat. Itulah jaminan daripada. Masya Allah. Daripada Allah. Luar biasa sekali ini. Masya Allah. Sat. Kalau kita melihat kembali. Sat. Apa? Mungkin ya. Sebagian orang tua. Menyebabkan. Kadang-kadang. Susah sekali. Untuk. Mendidik anak. Dengan Al-Qur'an. Bahkan ada yang sampai sekarang. Udah dewasa. Cukup. Tidak mau. Atau enggan. Ataupun tidak. Punya keinginan. Untuk kembali. Membaca Al-Qur'an. Atau pengen mahir. Atau pengen. Membaca Al-Qur'an. Bahkan ada yang. Sama sekali buta huruf Al-Qur'an. Ini gimana? Kadang. Saya ini. Mancet Doli. Hidup kita ini kan. Berjalan sesuai takdir. Takdir. Hidup kita. Banyak kita lihat contoh. Ada orang tua yang memaksa kena anaknya. dimasukkan ke pesantren. Suruh menghafal Al-Qur'an. Ternyata. Tidak ada berhasil kan. Ada yang orang tuanya mungkin. Tidak katib basic agama. Tapi justru anaknya. Bisa menghafal Al-Qur'an. Artinya kayak ini. Allah itu sudah menyiapkan setiap diri manusia itu. Sudah Allah buat jalan. Mereka bisa beramal. Mereka bisa dapat pahalo. Dengan cara mereka sendiri. Tanpa melawan. Apa yang dilarang oleh Allah. Misal cek. Cek dari lah. Ya mungkin. Sekarang sudah hafal 15 just. Belumnya. Insya Allah. Amin. Nah. Mungkin tidak bisa menghafal Al-Qur'an. Tapi masih punya hubungan. Hubungan baik. Dengan para penghafal Al-Qur'an. Ya para hafiz Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an. Bisa bantu mereka. Baik dari segi. Apodilah bisa bantu mereka. Itu kan sudah masuk dalam golongan itu. Mencintai mereka itu luar biasa. Ya luar biasa. Nah jadi. Kadang-kadang. Ya. Bukan salah sih. Kenapa kita harus memaksakan. Seorang anak itu untuk menghafal Al-Qur'an. Kalau dia memang tidak mampu. Alang kebagusnya. Kita arahkan dia. Ke. Apalah. Kesenangan dia. Dan. Kesenangan dia itu. Kita arahkan lagi. Supaya bisa bermanfaat. Untuk dunia dan. Akhirat. Ya. Jadi kan. Ya. Mungkin anda pernah dengar. Contoh berzikir. Orang selalu ngomong. Zikir itu. Subhanallah. Alhamdulillah. Benar. Benar. Itu zikir. Tapi kan zikir dalam makna yang luas. Bukan hanya itu. Kita memuji ciptaan Allah. Itu sudah termasuk. Berzikir. Contoh lah. Kalian sudah punya istri. Dilihatnya istrinya. Terus keluar dari mulut diucapkan. Dek. Setelah kuji ngu. Rai kau ni. Ternyata engkau adalah. Anugerah terindah. Dari Allah. Itu kan berzikir kan. Walaupun kata bini. Beras nabis. Jangan muji-muji. Bermak itu. Bermak itu. Nah. Itu termasuk salah satu. Zikir. Nah. Balik kepada Quran tadi. Tidak seluruh wang. Allah juga kemampuan untuk mengapal Quran. Mereka adalah orang-orang terpilih. Masya Allah. Nah. Kadang maaf. Pemirsa sekalian. Kita yang wang awam ini. Kadang-kadang tidak pula terperhati. Dengan para pengapal Quran itu. Iya. Tidak pula terperhati. Kehidupan mereka. Banyak para pengapal Quran yang belum punya rumah. Iya. Banyak mereka yang tidak katik penghasilan. Tapi mereka bersabar. Mereka tetap istiqomah dalam menjaga ayat Allah. Nah. Jadi kalau memang anak itu tidak galak ngapal Quran. Ngapun. Kita paksu. Bukan bagian dia. Bukan bagian dia. Bukan bagian dia. Lemak. Dia suruh nyari duit banyak-banyak. Bantu pengapal. Al-Quran. Ya. Yang penting dia. Giat baca Quran dan ibadah. Jadi. Apa ini. Untuk meraih rida Allah itu. Ya. Banyak carunya. Ya. 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 Biasa sekali. Ya. Ya. Itu orang awam ini. Angcek Doli. Kita sudah. Ada disiapkan oleh. Mufasir-mufasir. Macam. Profesor Quraishihab. Buya Hamka. Tafsir-tafsir mereka kan. Itu bisa kita baca. Nah dari situlah bisa muncul tadabur gitu. Dan ingat. Al-Quran ini. Tidak bisa kita artikan, kita tadaburi, kita maknai dengan hawa nafsu gitu Tidak bisa, karena dia juga ada ilmu-ilmu tertentu Bukan merasakan akal pikiran Ya, bukan merasakan akal pikiran Ada yang setelahnya Ulumul Quran Ya, Ulumul Quran Ya, kita harus tahu kita nak mentadam berayat ini Ini asbab bunuh zulun cak mano Ini berayat ini hubungannya ke mana cak mano Masya Allah sekali ya Ya, saat kita berada mungkin di luar biasa sekali Tadaburi Al-Qurani, ini adalah akhir perjalanan kita Insya Allah sama-sama bagaimana untuk membangkitkan motivasi untuk membaca Al-Qurani Mungkin sebagian ada yang baru bergabung Mau bersama kita, mungkin ada yang minta kesimpulan Mengenai atau himbawan kepada semangat lah untuk pencek pencek pemirsa di rumah Masuk kesimpulan Pemirsa Pemirsa Insya Allah Dimilikan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi, Al-Qurani ini adalah petunjuk kita Huda Linnas Mengkau mau tak mau Kita harus bisa memahami Al-Qurani Dan salah satu cara untuk memahami Al-Qurani itu Dengan mentadaburi Al-Qurani Merenungi Al-Qurani Kita lihat Kayak mana Sejarah-sejarah yang diceritakan Al-Qurani Yang bisa kita jadikan Untuk bekal dalam perjalanan hidup kita Di dunia ini Nah, dari dengan mentadaburi Al-Qurani itu Insya Allah Kita faham Apa maksud Allah Apa kandang Allah Jadi, kalau Al-Qurani yang kita pegang sekarang Kita baca baik Itu tidak salah Itu bagus Tapi rasanya Kalau cuma kita baca Tidak faham dengan makna Mungkin kita agak Payah untuk menjalankan Jadi Kami mengajak Kepada para pemirsa Untuk Mencoba mentadaburi Al-Qurani Dengan cara Mendatang orang-orang yang faham Dengan Al-Qurani tersebut Masya Allah Kita tulis doa Masya Allah Allahumma Arhamna Bil-Qurani Waja'alhu lana imam Wanurau Wahudau Warahma Allahumma Zakkirna Minhumma Nasina Wa'alimna Minhumma Jahilna Wa'alimna 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 Tadi membahas tema tentang Mentadaburi Al-Qurani Dan di Ramadan ini Mari kita Mengingatkan Kita kembali Bermuhasaba Kembali sejauh mana Al-Qurani kita telah buka Dan telah membacanya Mengaplikasikannya Mengamalkannya Di dalam kehidupan kita sehari-hari Dan sebagaimana juga Sebagaimana Rasulullah S.A.W. bersabda Yang mana Katanya dari Aisyah Ia berkata Rasulullah S.A.W. bersabda Orang-orang Yang membaca Al-Qur'an Dan ia Mahir Membacanya Maka ia bersama Para malaikat Yang mulia Dan diberkahi Dan berbakti Sedangkan Orang yang membaca Al-Qur'an Dengan terbata-bata Dan merasa kesulitan Dalam membacanya Maka baginya Dua pahala Dan Hingga Pukul 4 sore Dan Tentu saja Hanya di program kita Di program Cawisan Di PAL TV Memang punya kita Dan akhirnya Aku Mang Cek Doli Atas nama kru kerabat kerja Wall TV yang bertugas Mohon undur diri Terima kasih Semoga Ramadhan kita Ramadhan yang terbaik Dan selamat Berbuka puasa Dan akhirnya Kami tutup dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jalan Jalan